Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita jumpa lagi di program Ikhwal Jamiah di setiap selasa sore. Dan Ikhwal Jamiah kali ini akan mengangkat tema Mengenalkan Resolusi Jihad NU dan Hari Santri ke seluruh penjuru dunia. Sudah hadir di studio Zoom, Wakil Sekretaris PWN Ujahat Timur, Prof. Haji Babun Soeharto. Dan ada dari perwakilan Ketua Panitia Hari Santri PCINU Surya, Mas Syed Ali Rahmatullah. Kita sapa dua narasumber, nanti insya Allah ada narasumber dari Ketua PBNU, Gus Alek, Gus Iswah Abidal Aziz. Kita sapa dulu yang sudah hadir. Prof. Babun, Assalamualaikum. Prof. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Sehat semua, Prof. Alhamdulillah. Nah, nanti kita bincang-bincang Hari Santri khususnya di PWN Ujahat Timur, Prof. Nah, kita lanjut. Sapa Mas Syed Ali Rahmatullah dari PCINU Surya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Nah, ini sudah hadir jauh-jauh dari Damascus, Mas, ini? Atau kota lain? Benar, Pak. Damascus. Damascus, ini. Kita nanti akan bincang-bincang tentang Hari Santri di sana. Prof. Babun, ini Kementerian Agama menetapkan tema Hari Santri kali ini adalah menyambung juang, merengkuh masa depan. Nah, ini mungkin Prof. Babun bisa menjelaskan tema untuk Hari Santri ini kaitannya dengan resolusi jihat yang dulu PBN mengeluarkan di tahun 1945, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari Santri tahun ini adalah luar biasa dan ini merupakan sesuatu hadiah. Karena bagaimanapun juga dengan tema menyambung juang, merengkuh masa depan. hari ini adalah kita ketahui bersama ada pergantian kepemimpinan nasional dari Bapak Jokowi ke Bapak Prabowo. Sehingga apa-apa yang sudah dilaksanakan, dilakukan oleh Bapak Jokowi dapatnya bisa dilanjutkan oleh Bapak Prabowo. Tentunya dengan beberapa hal yang bagaimana agar supaya program-program yang dianggap baik bisa dilanjutkan, bahkan harus ditingkatkan dan melakukan program yang tidak sejalan dengan kondisi hari ini perlu ada reontas kembali. sehingga harapan kami ke depan apa yang menjadi target tahun 2045 Indonesia Mas itu menjadi kenyataan. Gitu Mas. Oke terima kasih. Jadi menyambung juang ini merupakan estafet keberlanjutan dari spirit response solution dulu yang digelurakan oleh para kiai Nah, tetulahan mak gitu, Prof. Ya, saya kira pada tahun 1945 kita ketahui bersama setelah Bapak Soekarno dan Bukhakta mendeklir terkait dengan kemerdekaan terpublik Indonesia yang diharapkan itu mampu bisa memberikan pesejahteraan, pesejahteraan dengan lancar namun kenyataannya setelah di-deklir ada problem besar negara-negara yang dulu masuk ke Indonesia menjajah Indonesia itu ingin kembali sehingga hadir sesah itu dua kali mengeluarkan semacam peringatan pemerintah agar supaya pemerintah itu melakukan suatu tindakan nyata agar supaya apa yang tidak diraih di tahun 1945 itu tidak sia-sia sehingga dengan adanya resolusi setelah Indonesia merdeka dengan kemantiannya adanya seh Yassin Ash'ari ada beberapa tahapan dan bahkan di dalam agresi yang dilancarkan oleh Inggris bersama nikahnya yang terakhir memasuk ke Indonesia nampaknya bukan hanya slogan betul-betul kenyataan tapi disinilah keberadaan kekuatan Pondok Pesantren Kiai ulama bersatu padu untuk bisa mengusir Inggris berserta pasukannya untuk keluar dari Indonesia artinya resolusi JNU ini bentuk dari keprihatinan para Kiai para santri mengingatkan pemerintah untuk melakukan tindakan nyata untuk mencegah datangnya kembali mereka yang sebelumnya menjajah begitu jadi ada dua kali ada dua kali yang dilakukan dua-dua peringatan resolusi pertama dan kedua yang memberikan peringatan kompeten agar mendapat harus tanggap untuk bisa mengusir penjajah Inggris berserta pasukannya sehingga yang dijadikan sasaran adalah kota Surabaya dimana pada saat Inggris bersama pasukannya masuk ada semacam kewajiban bagi masyarakat yang berada di radius 94 km itu merupakan ada kewajiban untuk bisa bersama-sama mengangkat senjata apapun yang dimiliki untuk bisa bersama-sama mengusir penjajah dari bumi Surabaya dan itu kita bisa melihat bahwa dari jombang kumpul di Mojokerto sebagai titiknya Madura juga sama dan di luar 94 itu adalah Padukipaya bersama-sama pesantri pondok pesantren yang di kemandin langsung Al-Hadr Bersama-sama menuju satu titik yang ini adalah kota Surabaya dan alhasil bahwa salah satu jenderal yang dimiliki oleh Inggris namanya Melebe itu gugur di dalam pertempuran itu sehingga dengan meninggalnya jenderal Melebe maka membuat Inggris dan pasukannya menjadi marah dan bahkan memberikan ultimatum kepada masyarakat agar supaya janazah Melebe untuk segera di apa namanya diserahkan kepada pihak Inggris saya kira ini adalah nilai-nilai perjuangan santri perjuangan ulama Kiai betapa cintanya kepada negara bisatuan terima kasih saya akan berpindah ke mas Syed Ali nah ini konteks sejarahnya seperti itu mas Syed Ali dan hari ini panjangan di jajaran PCI NU Surya sedikit monggo dijelaskan hari santri yang disana hari ini seperti apa baik bapak terima kasih atas waktunya disini kami mengadakan acara peringatan hari santri nasional 2024 ini merupakan agen dan alhamdulillah tahun ini insya Allah dapat terlaksana diantara agenda kami tanggal 22 ini kami memulai pembukaan secara resmi kita mulai dengan perlombaan yang dapat diikuti oleh Nadiin di seluruh dunia diantaranya perlombaan esai perlombaan pidato basah harap dan pembuatan syair itu bapak dan ada juga webinar-webinar kita melaksanakan webinar-webinar dengan beberapa tokoh masyayih di Surya dan beberapa tokoh di tokoh-tokoh Indonesia begitu bapak oke tadi ada diskusi webinar dengan beberapa tokoh masyayih di Surya di Damascus dan artinya melibatkan tidak hanya warga negara yang di sana nah untuk penjelasannya nanti di segmen berikutnya mas tadi saya ingin memfokuskan tadi ada kegiatan seminar dengan sebagian warga Indonesia kemudian ada sebagian dari tokoh-tokoh di Surya bagaimana ini pelaksanaannya bagaimana ini mas kita sendiri melaksanakannya secara online jadi secara webinar nanti di zoom seperti ini ada pun dari masyayih-masyayih yang kami targetkan untuk menjadi pembicara diantaranya ada putra dari Sheikh Ramadhan Al-Buti Sheikh Said Ramadhan Al-Buti Sheikh Taufik Ramadhan Al-Buti dan ada juga Sheikh Adham Al-Asimi lalu rektor kami Sheikh Muhammad Syarif Sawaf Duktur Syarif Sawaf yang kemarin baru saja dari Indonesia beliau-beliau ini berdiskusi tentang hari santri atau konteks cinta tanah air ini mas temanya apa ini aslan kita temakan peran santri atau peran toli bulu ilm bagi negara Indonesia di masa depan jadi selain sebagai mengingatkan tujuan kita belajar di Suriah jauh-jauh ke Suriah mencari ilmu juga mengingatkan lagi apa peran kita di masa depan sehingga kita dapat menuntut ilmu di Suriah dengan baik dan benar justru itu pelaksanaan dari tema ini ya menyambung juang merengkuh masa depan itu ya jadi menuntut ilmu nah mungkin kegiatan kita lain Masaitali bisa kemeriahannya dan sebagainya soal isi tadi mungkin pidato bahasa Arab dan lain-lain mungkin yang tadi kami sebut perlombaan itu merupakan perlombaan online yang bisa diikuti seluruh warga nah tidak cuma di Suriah kita juga mengundang seluruh KMNU di Indonesia sebagai media partner lalu sebagai timbal kebaliknya kita memperbolehkan mereka mengikuti webinar kami dan perlombaan kami secara gratis ini dengan tujuan kami dari Panitia PJ apa Harisan Tri Nasional PJNU Suriah ingin mengenalkan masyai-masyai Suriah ke khalayak Indonesia lalu ada juga acara inti yang insyaallah nanti kita laksanakan tanggal 15 November di kedutaan besar Dabuk Indonesia Damascus dengan menghadirkan salah satu masyaih diantaranya agendanya menyambung agenda tadi terdapat perlombaan jadi kita mengumumkan pemenang di acara puncak tersebut pada tanggal 15 November lalu juga kita istighosa bersama dan terdapat kawusiah bersama masyaih acara tradisi KNU masih dijaga terus ya istighosa gitu-gitu ya nah ini penting tetap menjaga tradisi lama dan mencoba meraih yang yang baru terima kasih sementara mas Syaitali ini kita berpindah Prof Babun gimana Prof Babun sudah sudah nah ini anak-anak muda pengurus cabang istimewa NUD Suria ini bergiat semangat sekali ada lomba-lomba IC dan sebagainya ini gimana komentarnya Prof saya kira ini adalah sesuatu yang luar biasa walaupun jauh dari Indonesia tetap melaksanakan apa-apa yang pernah diajarkan di Pondok Kesantren dan bahkan di PW NO Jawa Timur sudah memulai bahkan kemarin tanggal kemarin dimulai tanggal berapa tanggal 20 20 20 dimulai dengan menguntungi mahasis-mahasis atau pengontok-tokok NO di Jawa Timur dan dibagi berbagai daerah ada yang Provoringo ke Timur ada Madura ada Surabaya Jombang Kediri dan sebagainya ada beberapa kekiatan yang dilakukan oleh BWNO Jawa Timur dalam rangka hari santri ini dan sebagai penutup nantinya apa yang terjadi dengan adanya resolusi jihad sepanitia akan berkata sama dengan pemerintah provinsi untuk bisa melaksanakan agara jalan Mojokertal Surabaya itu adalah itu adalah pekan lalu Gus Wafi dari Panitia BWNO ada kegiatan yang khusus untuk anak-anak mahasiswa ini diskusi di beberapa kampus gimana Prof ini oh ya oke jadi kami yang diberi amanah oleh BWNO menjadi penanggung jawab terkait dengan kegiatan seminar kebangsaan tema besar adalah reaktualisasi reaktualisasi terkait dengan resolusi jihad bagi kalangan gensi ada 16 kampus yang menjadi target bagi kami untuk bisa melaksanakan kegiatan itu sehingga dengan reaktualisasi itu mereka sebagai narasumber bisa melakukan ini merupakan suatu proses aktualisasi nilai sehingga apa namanya anak genzi kelabok genzi itu tahu terkait sejauh mana perang daripada ulama biayi santri di dalam rangka apa namanya mengusir penjajah penjajah terutama di di Surabaya itu 16 kampus itu dari Jumper sampai Ponorogo dan kemarin Alhamdulillah sebagai grand opening itu kita laksanakan kegiatan di Yunis Mamalam dan Ketua PWNO Alhamdulillah Istikin dilakukan Ketua PWNO berkenan hadir untuk bisa menjadi narasumber dalam kegiatan bersama dengan Bapak Rektor pada masa lalu dan masa yang pada zamannya Bapak Prof Masturi dan ya gimana dan ada Bapak Dr. Mahrus kami di studio kurang mendengar Prof ya halo bisa nah ini bisa Prof nah ini bisa Prof mungkin bisa diulang tadi yang kegiatan seminar di 16 kampus kemarin sudah dimulai dimana Prof jadi untuk tanggung jawab kami bisa melaksanakan kegiatan seminar kebangsaan di 16 kampus dan sebagai grand openingnya sudah dilaksanakan kemarin di Unisma Malang Unisma pesertanya luar biasa bisa bisa diikuti oleh mahasiswa genzi ada dari Madrasa Aliyah dari awal sampai akhir saya melihat bahwa situasi itu tidak bergerak mereka antusias untuk mendengarkan dari tiga nar sumber ada Prof Mas Kuri ada Bapak Mahlus dari Jakarta dan Ketua PNU sendiri Gus Ikin dimana beliau menyampaikan secara gampang bahkan Gus Ikin menyampaikan sejarah resolusi jihad itu ya sejak kepulangan hampir usai dari Malkah pulang ke Pondok mendirikan Pondok di itu luar biasa yang disampaikan oleh Biar dan Bapak Harus menyampaikan terkait dengan apa namanya terkait dengan penjajah hari ini ya bukan orang tetapi ya terkait dengan media sosial kalau kita ya tidak hati-hati maka media sosial itu menjadi musuh kita ya kita harus hati-hati dengan itu sehingga harus ada fitur dan inilah pentingnya kenapa resolusi jihad perlu diperkenalkan di kelompok genzi berarti resolusi jihad sebagai nilai sudah mulai ditanamkan ke teman-teman generasi genzi nah ini saya tanya yang di suriah tadi juga melaksanakan kegiatan semacam itu Mas Said Ali tadi ada lomba-lomba isi kan juga dalam rangka seperti itu itu pesertanya seluruh dunia atau hanya yang PCNU suriah atau gimana yang ikut mencoba menulis isi temanya apa isinya ataukah hari santri atau ada tema-tema lain ada tema tersendiri Pak tentunya nah ini benar ini cuman kita sekarang belum publish setelah ini oh gitu ya insya Allah setelah ini kita publish oke gitu Pak ya artinya kegiatan hari santri PCNU suriah melibatkan seluruh jaringan di seluruh dunia dan Mas Ali ini kan konteksnya hari santri menyambung juang merengkuh masa depan artinya teman-teman yang kuliah di sana ini kan posisinya teman-teman itu yang banyak kuliah di sana dan tentu ini proses mencari ilmu ini bentuk dari perwujudan tema hari santri tersebut mungkin bisa bercerita teman-teman yang sudah berhasil bagaimana mereka berproses di sana di mana gimana Mas kalau kami sendiri di sini cara penuntutan ilmu diantara ada yang S1 lalu ada dari Mahat jadi ada dua ada S1 dan ada Mahat S1 sendiri ada dua kampus yang ini Universitas Syahmat Ghaftaro sama Universitas Fatah Fatah Islami tapi kebanyakan dari kami di Universitas Ahmad Ghaftaro lalu yang lebih menarik lagi disini amaliyah-amaliyahnya menurut saya sendiri pribadi disini itu lebih ke NU yang di Universitas Syahmat Ghaftaro ini amaliyah-amaliyahnya cocok dengan amaliyah NU seperti kunut lalu zikir lalu tradisinya mirip lah gitu ya benar benar makanya kita dengan masyai-masyai sini kalau tentang nama NU misalkan kita minta webinar NU tentang NU-an itu mereka ahlan-bahsahlan maksudnya sangat-sangat suka sangat-sangat senang mari ayo kita wujudkan gitu respon sendiri dari masyai Suriah gitu cocok karena ya pertama dikarenakan background amaliyahnya sama dengan Nahratul Ulama itu juga itu di kampus ada juga yang di ma'ahat ya di ma'ahat di sana ya ya di ma'ahat ada itu kalau ini hitungan kasar lah ada berapa mahasiswa yang sedang kuliah di sana ini hitungan kasar saja mas Hedalik seratus delapan puluh wah banyak ya terakhir terakhir saya itu 180 lebih banyak ma'ahat kalau ma'ahat itu tidak terhitung S1 cuman disyaratkan harus lulus SMA gitu ya jadi kalau dari sisi keilmuan yang di Suriah ini variasi ilmunya apa yang dipelajari teman-teman sangat banyak sekali pak diantaranya disini kalau madhab sendiri madhab syafi'i setengah bisa dikatakan 40% 50% disini lebih banyak Hanafi lalu yang lain dan Habali dan Maliki di hari santri di hari santri ini semua teman-teman ini fokus untuk memperingati hari santri yang seperti tadi direncanakan ada beberapa kegiatan mereka kan terlibat semua itu apa saja ini tadi yang melibatkan mereka untuk kegiatan-kegiatan kegiatannya apa saja Mas Yaitan Ali yang tadi mungkin perlu didetilkan satu-satu mungkin siap-siap dapat ada perlombaan kami mengadakan perlomba perlomba esai dengan tema peranan santri dalam membentuk Indonesia Emas lalu yang kedua digitalisasi dalam dunia santri yang ketiga relevansi dan eksistensi pendidikan santren di Indonesia disini kita ngambilnya lebih ke Indonesia karena sasaran dari lomba ini di Indonesia karena menurut saya kenapa saya ngambil tema yang kembali lagi ke Indonesia karena tujuan kita menuntut ilmu di luar negeri pun kembalinya untuk Indonesia jadi kita tidak melupakan tujuan mengapa kita jauh-jauh belajar ke luar negeri sampai ke timur tengah ke suriah ke damaskus dan lain-lain ada teman yang di Mesir ada teman yang di Arab Saudi tidak lain tujuannya untuk kembali lagi membangun bangsa Indonesia gitu Pak nah itu wujud dari nilai resolusi hubul waton minal iman gitu mungkin ada kegiatan lain selain tadi ada lomba-lomba yang sifatnya hiburan gak ada nah hiburan apa ini lomba-lombanya cerdas cermat lalu cerdas cermat itu serius mas ya yang iya benar Pak yang kalau yang hiburan untuk eforia sendiri ya lebih ke e-sport Pak kayak lomba-lomba main game gitu populer juga ya di sana teman-teman ya e-sport itu ya kalau populer tidak ya Pak karena disini kita agak apa istilahnya kayak zuhud gitu Pak karena disini sinyal agak susah jadi ya selain kalau dilihat dari awal emang agak minus karena ah gak ada sinyal gak ada listrik disini pun listrik juga agak susah Pak kalau dapat kita hitung sesatu hari itu listrik hanya nyalah empat kali dan tiap itunya dan kembali lagi selain karena kekurangan tersebut kita malah jadi lebih fokus untuk menuntut ilmu itu bentuk jihad yang lain sedang di sana bentuk jihad sinyal Pak oke saya kembali ke Prof. Babu nah ini ini ada kisah menarik tadi Prof. Babu ini mereka ini juga berjihad betul ya berjuang kondisi surya juga belum seperti ini saat aman dan banyak macam-macam ini ini teman-teman mahasiswa di sana juga mempraktekkan jihad gimana Pak mau gak komentarnya ini keterkaitan relevansi hari santri sekarang halo gimana halo halo gak jelas apa punya saya ini halo 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 apa halo apa sinyal ya jelas Pak suaranya halo coba diulang mas oke mau gak Prof silahkan diulang diulang mau nah diulang teman-teman di surya ini sebenarnya juga sedang berjihad berjihad menuntut ilmu dengan banyak kondisi yang tidak se-ideal di Indonesia mereka berniat pulang ke Indonesia untuk membangun Indonesia untuk menyambung juang merengkuh masa depan ini perlu diapresiasi Prof nah ini nanti juga perlu disampaikan pada teman-teman di kampus-kampus itu Prof nah enggak Prof bisa dikomentari ini mungkin saya kira ini adalah kelompok agensi yang hari ini sedang menuntut ilmu saya teringat dengan kisah Nabi Sulaiman pada saat dia diberikan tawaran apakah jabatan atau harta atau ilmu maka Nabi Sulaiman memilih ilmu maka dengan ilmu itu bisa diraih semua ya kalau memilih harta mungkin ya pada saatnya habis tapi kalau ilmu itu maka kedua-duanya harta atau jabatan pasti bisa diraih saya kira inilah pentingnya hari ini jihad jihad untuk mencari ilmu dan terkait dengan tanggung jawab kami ya dalam rangka untuk menanangkan nilai di rakyat di 16 perguruan tinggi dan hari ini insya Allah sudah hari kedua dan tadi sore ada di hari ini dilaksanakan di UIN dan Ampel Surabaya kalau kemarin bersamaan antara UNIS Mamalang dan YN Pengerogo dan ini terus setiap hari ya tanggal 23 kita akan melaksanakan kegiasan seminar kebangsaan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah ini kebetulan sama ya dengan saudara kita yang ada di Suriah Sayyid Ali Rahmatullah UIN 1 ini ini nama Sayyid Ali Rahmatullah ini sudah sudah di apa namanya patenkan oh ini di patenkan menjadi salah satu nama perguruan tinggi yang ada di Telung Agung itu terus setiap hari ya tidak lain adalah bagaimana Gensi ini tahu betul ya bisa melihat bagaimana nilai-nilai yang sudah dilakukan oleh para ulama para santri gitu ya ini menjadi sangat penting jangan sampai apa yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh oleh ulama yang besar itu jangan sampai anak-anak Gensi gak tahu dan apa yang dilakukan oleh di Suriah oleh Mas Sayyid itu ya di PWNO juga bermacam-macam kegiatan bahkan ada sesuatu ya di lombakan ini tidak biasa ada lomba yang tidak biasa dikisahkan nanti di segmen berikutnya kita sudah sampai di penghujung program tapi masih ada satu yang tersisa tadi yang ini justru mungkin menarik mongga Prof Babun lomba yang menarik di PWNO tadi Prof Babun ada lomba satu lomba ya halo halo dilanjut lomba yang menarik tadi bisa didengar halo jadi ada lomba ada satu lomba yang menurut saya adalah menarik dimana lomba film pendek film pendek kegiatan-kegiatan di pondok pesantren yang mungkin boleh dikata tidak semua di pondok sudah ada bagaimana santri itu santri di pondok itu bisa memutar sandal kiai di pondok itu itu sudah mulai hilang ada kegiatan-kegiatan tradisi yang di pondok misalkan salah satu contoh seperti itu karena diberkir tekan kalau ada misalkan ada kiai masuk ke rumahnya naruk sandal itu ada ada yang abai tetapi itu sekarang ada yang abai tetapi itulah yang akan dimunculkan di dalam salah satu lomba itu ini adalah suatu luar biasa dan kami memang fokus kepada apa namanya seminar kebangsaan ada 16 ini masih baru 3 ini perjuangan luar biasa dan nanti kemungkinan akan berakhir di ITS tanggal 10 November 2024 temanya sama jadi sekali lagi ini fokus hari santri hari ini ini adalah targetnya adalah mereka agensi dan ini untuk masa depan begitu Prof oke terima kasih Prof monggo mas terima kasih Prof kalau sekarang bisa 16 kampus mudah-mudahan di tahun depan bisa lebih besar lagi bisa lebih besar lagi terima kasih Prof monggo mas sayd ali harapannya impuan kepada seluruh warga NUD seluruh penjuru dunia tentang hari santri ini monggo mas sayd ali baik harapan saya tentunya disini saya sebagai ketua panitia hari santri PCNU Surya berharap semoga acara kami ini dapat mengingatkan tentang pentingnya poin-poin ke NUAN dan pentingnya peran tulap atau santri bagi Indonesia sendiri yang sudah jauh-jauh menuntut ilmu di luar negeri jadi tidak melupakan kembali untuk mengaplikasikan ilmunya di negara tercinta sendiri lalu yang kedua Pak kalau boleh bercerita Surya ini yang kami rasakan sebagai santri di Surya yaitu di lain kejadian Palestina dan Lebanon kalau ingin membahas kita juga berharap semoga kejadian ini segera berakhir karena bagi kami ini sangat terasa sekali karena kita bersampingan Lebanon dan Surya ini bersampingan lalu ada Palestina semoga ini dapat segera berakhir dan menjadi lebih baik amin amin terima kasih Narasumber Prababun dan Mas Yid Ali Rahmatullah sekali lagi hari santri adalah meneguhkan peran santri ulama untuk kemajuan bangsa untuk pemanggunan bangsa untuk meraih masa depan bangsa Indonesia emas Indonesia yang lebih baik terima kasih Wallahul Mahfiqu ila Akwami Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati